Halo semuanya, sekarang masih jam 7 pagi dan sekarang ini aku sudah ada di Tegalalang Halo semuanya, sekarang ini hari Minggu dan sekarang ini masih jam 7 pagi dan aku sudah ada di Tegalalang teman-teman disini udaranya segar banget dan di hari Minggu ini aku memang planning buat keluar jalan-jalan keluar dari rutinitas, menghilangkan stres, menghilangkan kejenuhan dari pekerjaan sehari-hari teman-teman Tegalalang ini salah satu destinasi yang cukup favorit di daerah Gianyar jadi kayak areal persawahan gitu ya dan ini teras heringnya keren banget sih pagi kayak gini adalah waktu yang paling the best buat kalian datang kesini mataharinya kalian bisa lihat di belakang aku tuh baru aja bersinar teman-teman dan disini udaranya masih dingin banget, seger banget dan fresh, cuci paru-paru alasan kenapa aku datang pagi karena pagi hari adalah waktu yang paling bagus untuk datang ke Tegalalang teman-teman disamping cahaya mataharinya yang belum terlalu terik dan juga belum terlalu ramai dikunjungi wisatawan ini sebenernya aku datang yang kedua kali kesini tapi untuk waktu momen pagi hari kayak gini ini baru pertama kali aku datang kesini teman-teman dan wah ini keren banget ternyata disini kalau pagi itu padinya itu masih berembun dan juga sinar mataharinya itu masih kuning dan itu keren banget sih buat foto-foto jadi buat teman-teman yang pengen foto-foto disini timingnya itu menurut aku salah satu yang paling pas itu adalah waktu pagi hari kayak gini kalian bisa lihat di belakang aku itu pemandangannya keren banget sawahnya itu luas banget dan teras airnya itu bener-bener rapi dan disini padinya itu masih belum kuning ya jadi masih hijau semua ini teman-teman jadi padinya tuh kayak gini dia masih bagus banget nih kalian boleh pegang-pegang padinya tapi jangan dipetik ya kalau pagi kayak gini aku lewat disini tuh kebanyakan yang datang tuh masih bule-bule gitu teman-teman jadi untuk yang turis lokal jarang malah jadi kebanyakan bule-bule yang datang kesini mungkin karena di Indonesia udah banyak sawah kali ya hehehe Tegal Alang ini arealnya luas banget tapi kalian gak perlu takut tersesat karena bakal ada papan-papan signage seperti ini yang membantu mengarahkan jalan kalian nah kalau kalian disini denger-dengerin tuh yang kedengeran adalah suara air jadi kayak dibawah situ ada sungainya dan yang kedua adalah kalian bakal denger suara serangga aku gak tahu itu suara jangkrik atau apa sebenarnya objek wisata Tegal Alang ini tidak ada biaya masuk teman-teman alias free tapi kalau kalian mau naik sampai ke puncaknya kalian akan melewati beberapa pos milik warga dan kalian akan dimintai donasi sukarela jadi terserah seikhlasnya kalian mau bayar berapa guys ada bekicot guys tapi kenapa bekicotnya warnanya kuning ya oke guys kayaknya bentar lagi aku udah mau keluar dari Tegal Alang dan aku bakalan pergi ke tempat lain ikutin aku terus aku bakal kasih lihat ke kalian tempat keren lagi di daerah Ubud oke let's go karena udah mulai siang aku mulai lapar dan waktunya nyari makanan pas aku cari-cari di google katanya ada tempat makan pizza yang murah dan enak di daerah Ubud dan lokasinya masih di sekitar jalan raya Ubud teman-teman disini aku pesen 2 pizza ukuran small yang topping margarita dan fried chicken disini varian pizzanya banyak dan unik-unik teman-teman by the way ukuran small pizzanya disini tuh lumayan besar loh diameternya 20 cm dan dibagi jadi 6 slice dan harganya cuma 20 ribuan aja murah banget kan nah langsung aja kita cobain yuk tomatnya segar banget ya saus tomatnya jadi teksturnya tuh garing temen-temen ini pizahnya tipenya yang tipis lebih kerasa toppingnya sih gak kerasa dominan rasa doughnya basilnya fresh banget di mulut wow onionnya ini toppingnya cukup aneh ya teman-teman jadi pizza dengan topping fried chicken sebenarnya ini makan pizza atau makan fried chicken? hah? menurut kalian makan pizza atau fried chicken? tapi swear yang paling aku suka dari pizzanya ini adalah rasa tomato sauce nya itu loh fresh banget dan beda dari pizza-pizza lain yang pernah aku makan kayaknya sih homemade ya alias bikin sendiri oke next aku mau langsung ke tempat berikutnya aja kita langsung ketemu disana aja oke bye sekarang aku lagi ada di Ubud Palace teman-teman ayo kita masuk aja kita cari tau di dalam ada apa aja oke yuk buat kalian yang pernah main ke Ubud pasti udah gak asing lagi sama tempat yang satu ini tempat ini seringkali dipakai untuk banyak kegiatan kalau ada upacara atau kegiatan keagamaan lainnya untuk masuk ke sini gak ada biaya alias gratis jadi siapa aja bebas untuk keluar masuk tanpa dipungut biaya tapi di dalamnya yang bisa kalian eksplor gak terlalu luas sih jadi cuma areal pelataran depannya aja untuk bagian dalamnya wisatawan dilarang masuk jadi temen-temen Ubud Palace ini itu kayak tempat kediamannya Raja Ubud dan sampai sekarang pun katanya sih masih dipergunakan untuk beberapa kegiatan dan tempatnya masih terawat banget masih bagus banget kalian bisa keliling-keliling disini walaupun kita gak bisa masuk terlalu dalam tapi masih menarik buat dikunjungin oke? oke next ini bakalan jadi destinasi terakhir aku untuk vlog ini gak lain gak bukan bukit campuhan gak abdul rasanya kalau ke Ubud tapi belum sempet mampir ke destinasi yang satu ini nah banyak yang bingung gimana sih caranya buat bisa sampai ke bukit campuhan sekarang aku bakal kasih lihat ke kalian jalan buat naik ke atas sekarang ini udah sore udah sekitar jam 5 sore dan udah mulai gak panas dan aku mau coba buat naik ke bukit campuhan dan aku mau kasih lihat ke kalian gimana kerennya bukit campuhan dan tempat ini instagramable banget buat temen-temen yang suka foto-foto oke ayo kita langsung naik aja let's go sebenernya kalau kalian cari di google map bukit campuhan bakal nongol satu koordinat yang mengarahkan kalian untuk melewati satu gang kecil nah dari gang kecil ini yang sering bikin bingung karena gak terlalu kelihatan kalau dari arah jalan kalau kalian udah ngeliat signage ini berarti gang yang kalian masukin itu bener dan kalian tinggal lurus aja lalu belok ke kiri dan jalannya bakalan ada turunan kayak gini lalu bakalan ada percabangan jalan nah disini kalian pilih jalan yang turun ke bawah ya alias ke arah sungai dan jalannya bakalan mulai menanjak naik terus dan kalian tinggal jalan lurus aja oke temen-temen jadi bukit campuhannya itu ada di atas sana dan kita harus trekking itu kurang lebih sekitar 15 menit dari bawah tadi setelah beberapa menit kalian berjalan tadaaaah weee akhirnya udah sampai temen-temen ini di puncaknya bukit campuhan dan bisa kalian lihat dibelakangku tuh jalannya keren banget jadi kayak jalan setapak gitu dan di kanan kirinya ini ada iklalang yang tinggi dan kalo kalian lihat ke kanan lagi itu disitu ada jurang wah ini keren banget sih jadi menurut aku waktu yang paling tepat buat kalian datang ke bukit campuhan ini pagi dan sore hari temen-temen karena kalo siang disini tuh panas banget kalo sore hari disini tuh sekitar jam segini jam 5 atau jam 6 sore itu udah mulai gak panas dan udaranya enak banget disini sejuk nah disini kalian bebas mau ngapain aja bisa duduk-duduk, jalan santai, jogging, main drone, foto-foto mau joggir balik juga boleh kok hahaha oke guys thank you banget buat kalian yang udah nontonin week and getaway vlog aku kalo kalian suka video ini jangan lupa klik jempol ke atas kalo kalian ada tempat makan tempat stay atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review tinggalkan di komen di bawah dan kalo kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya jangan lupa klik tombol subscribe ya guys oke that's it guys thank you so much for today and see you guys in the next video bye-bye bye-bye kanbab kenapa ttttttt ttttttttttttttttt hahaha // //